Jodoh Raja Wali, jilid 04. Kianli tersenyum seorang diri. Sungguh aneh pengalamannya. Pagi tadi mengalami hal yang tak enak, kini begini enaknya. Makan masakan yang lezat-lezat, diiringi musik yang merdu. Bukan main. Dia merasa sangat dimanja. Di Pulau Es pun tidak seperti ini hidupnya. Bahkan ketika dia berada di Istana Puteri Milana, kakak tirinya, dia pun tidak dimanja seperti ini. Akan tetapi tiba-tiba perhatiannya makin banyak tercurah ke belakangnya, ketika dia mendengar suara nyanyian yang halus merdu, nyanyian yang dilakukan dengan amat perlahan namun cukup jelas oleh pendengarannya, nyanyian yang diiringi oleh senar-senar yang kim yang berkentring. Nyanyian itu memang indah, suara lirik itu setengah berbisik-bisik amat merdunya, namun yang menarik perhatiannya adalah kata-kata dari nyanyian itu. Tiada ayah, tiada bunda, tiada sanak, keluarga badan sendiri nyaris binasa. Apadanya si darah lemah cintanya bertepuk tangan sebelah mengubur diri dalam keluh kesah. Pendekar sakti penolong nyawa yang disanjung dan dipuja telah jauh meninggalkannya. Nyanyian itu demikian menyedihkan, suara itu menggetar penuh perasaan sehingga Tian Li tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Betapa heran hatinya ketika dia melihat gadis yang masih mainkan yang kim akan tetapi sudah tidak bernyanyi lagi itu menunduk dan kedua pipinya terhias butiran-butiran air mata. Gadis itu kini bernyanyi sambil menangis. Tian Li mengakhiri makannya, meneguk secangkir air teh, kemudian dia membalikan tubuhnya menghadapi gadis pelayan yang masih bermain yang kim sambil menunduk itu. Nona dia memanggil. Gadis itu masih terus bermain yang kim dengan perlahan, tidak menjawab seolah-olah semangatnya melayang jauh mengikuti alunan suara yang kim. Nona, hentikan permainan yang kim itu Tian Li kembali menegur. Suara yang kim tiba-tiba berhenti. Nona itu kelihatan terkejut, cepat mengusap pipinya dengan ujung lengan baju dan bangkit berdiri, menggantungkan yang kimnya dan menghampiri meja. Maaf apakah Kongcu telah selesai makan tanyanya, suaranya masih setengah berbisik dan mengandung isak tertahan. Tian Li mengangguk dan memandang gadis itu membereskan mangkok, piring, dan menumpuknya di atas baki, kemudian berkata, Saya menyingkirkan mangkok piring dulu, sebentar saya kembali. Apakah Kongcu perlu diambilkan sesuatu? Tian Li menggeleng dan hanya memandang ketika wanita itu keluar dari kamarnya. Dia termenung, masih ternih yang dipelinganya isi nyanyian kuno tentang seorang wanita ditinggalkan kekasihnya. Akan tetapi mengapa gadis itu bernyanyi sambil menangis? Dia memandangi yang kim yang kini tergantung di dinding, semuanya melayang-layang dan terbayanglah dia kepada wajah ceng-ceng, keponakannya atau bekas kekasihnya, gadis yang telah menjatuhkan hatinya, cinta pertamanya yang gagal. Nyanyian gadis pelayan itu membangkitkan kenang-kenangan ini dan berulang kali Tian Li menghela nafas. Di dunia ini mengapa terdapat begitu banyak orang yang harus menderita sengsara karena cinta? Apakah memang cinta banyak mendatangkan derita? Cintakah yang mendatangkan derita itu? Ataukah kegagalannya? Lebih tepat lagi, bukankah karena keinginan hati tak tercapai itulah yang mendatangkan hati sengsara? Sengsara yang timbul karena kecewa, karena harapan hampa. Daun pintu terbuka halus dan gadis itu melangkah masuk, menutupkan kembali daun pintu. Mengapa ditutup Tian Li menegur? Agar tidak nampak dari luar. Kalau Kongcu merasa gerah, bagian atas daun jendela dapat dibuka, jawabnya halus dan tanpa diperintah gadis itu kemudian membuka daun jendela bagian atas sehingga pemandangan di luar dapat nampak sebagian. Nona, kenapa kau kembali ke sini? Aku sudah selesai makan dan aku tidak butuh apa-apa lagi. Nona boleh beristirahat di tempat Nona sendiri. Gadis itu memandang Tian Li, lalu dia menjawab sambil menunduk, Saya bertugas melayani Kongcu sambil menanti datangnya saat pesta dimulai. Dan saya, saya senang di sini melayani Kongcu. Hem, sesuka hati Nona sajalah. Apakah Nona juga bertugas melayani bercakap-cakap? Gadis itu mengangkat muka memandang, merasa betapa lucunya kata-kata itu dan tersenyum, sama sekali tidak mengandung keriangan hati sungguh pun amat manis. Tentu saja, Kongcu. Nah, kalau begitu, sekarang aku ingin mengajakmu omong-omong. Pertama, aku ingin membicarakan tentang isi nyanyianmu tadi. Eh, gadis itu memandang heran. Maksudku, aku ingin tahu siapakah darah yang merana itu dan siapa pula pendekar yang begitu kejam meninggalkannya. Gadis itu menunduk. Kongcu, itu hanya, hanya nyanyian, dongeng. Hem, perlukah dongeng nyanyian ditangisi? Ada kulihat engkau menangis ketika bernyanyi tadi. Oh, gadis itu terkejut dan kini menundukkan mukanya. Kianli mengerutkan alisnya dan memandang penuh perhatian. Ternyata gadis itu dengan susah payah menahan tangisnya, akan tetapi tetap saja dua butir air mat sebagai mutiara yang berkilauan menggantung di bulu matanya dan akhirnya bergerak perlahan menuruni kedua pipinya. Nona, aku bisa menduga bahwa engkau sedang mengalami tekanan batin yang hebat. Engkau sedang menderita sengsara dan kalau kau percaya kepadaku, kau ceritakanlah kesengsaraanmu itu. Siapa tahu aku akan dapat menolongmu, Nona? Akan tetapi kalau kau tidak percaya kepadaku, sudahlah, kau boleh pergi meninggalkan aku sendiri dan terima kasih atas semua pelayananmu yang baik. Ah, Kongcu gadis itu mengusap air matanya, dan kemudian mengangkat muka memandang. Harap maafkan saya, tentu saja saya percaya kepada Kongcu. Sekali bertemu saja saya tahu bahwa Kongcu adalah seorang yang amat baik. Kalau begitu, kau katakanlah, siapa darah yang kau nyanyikan tadi? Gadis itu kembali menunduk. Dia, dia, adalah saya sendiri, Kongcu. Hem, sudah kuduga demikian. Dan siapakah si pendekar yang tak tahu dicinta orang itu? Dia, dia, adalah penolong saya. Gadis itu menjawab dengan muka merah sambil menunduk, Kemudian dia menghela napa seperti orang mengambil keputusan dan mengangkat muka, Lalu berkata, sebaiknya saya ceritakan sejelasnya kepada Kongcu. Terjadi kira-kira tiga bulan yang lalu, Kongcu. Saya adalah anak sulung seorang kepala kampung dari Dusun Ken Licung. Pada suatu malam, Dusun kami diserbu perampok-perampok dan seluruh keluarga saya terbunuh. Ayah, ibu, dan tiga orang adik-adik saya, wanita itu memejamkan matu dan dua butir air matu kembali meloncat keluar. Kian Li membiarkan gadis itu berdiam diri sejenak untuk menenteramkan hatinya yang tentu saja dilanda kedukaan saat mengenangkan itu semua. Dia merasa kasihan sekali kepada gadis ini. Pantas saja tadi dia bernyanyi tiada ayah tiada bunda tiada sana keluarga, kiranya semua keluarganya terbasmi habis oleh perampok jahat. Saya sendiri kemudian diculik oleh perampok-perampok itu, dan dibawa lari ke dalam cengkeraman manusia-manusia iblis dan akan mengalami hal yang lebih mengerikan daripada kematian sendiri, akan tetapi saya tidak berdaya, Kongcu. Dalam keadaan seperti itu, muncullah pendekar sakti itu yang dengan gagah perkasa membasmi semua perampok sampai tidak ada seorang pun yang terlewat. Tentu saja saya berterima kasih sekali kepadanya, Kongcu. Dia begitu baik, dia begitu gagah, dan kalau tidak ada dia, ah, ngeri saya membayangkan. Hem, lalu bagaimana kian li bertanya dan di dalam hatinya dia maklum. Pantas saja gadis ini jatuh cinta kepada penolangnya itu. Penolong saya itu tentu saja mendapat penghargaan dari gubernur karena dia telah berhasil membasmi perampok yang suka mengganas itu. Dan saya, oleh penolong saya itu saya lalu dititipkan kepada gubernur, karena keluarga saya telah habis, kemudian, dia pergi, meninggalkan saya seorang diri di sini. Hem, dan kau lalu bekerja sebagai pelayan di sini? Apakah engkau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di sini? Tidak, tidak, Kongcu. Paduka gubernur baik sekali, saya menjadi seorang pelayan yang terkasih juga oleh nyonya dan semua keluarga. Akan tetapi, Kongcu tahu sendiri, sebagai seorang pelayan, dan saya kadang-kadang harus melayani tamu-tamu. Aku mengerti, Nona. Eh, haha, bolahkah saya mengetahui namamu? Nama saya Cuilan, Fang Cuilan. Nama yang indah sekali, Cuilan. Tetapi mengapa, mengapa, kau tadi bernyanyi mengenangkan pendekar penolongmu yang kau cinta itu? Kamar ini, Kongcu. Kamar inilah kamar pendekar itu ketika dulu dia bermalam di sini. Saya yang selalu membersihkannya dan melayaninya, akan tetapi dia, dia pergi. Dan kamar ini tidak pernah dipakai lagi, akan tetapi selalu saya rawat dan saya bersihkan, kalau-kalau, dia datang kembali ke sini, akan tetapi sekarang kamar ini dibuka oleh karena banyaknya tamu dan kebetulan Kongcu yang dipersilakan bermalam di sini, suaranya gemetar. Siapa nama pendekar penolongmu itu? Itulah yang menyusahkan hati saya, Kongcu. Saya tidak tahu namanya, bahkan di sini pun tidak ada yang tahu nananya. Dia masih muda, rambutnya panjang terurai akan tetapi berwarna putih seperti perak. Dia, dia tampan dan gagah, pendiam dan penuh rahasia. Kianli merabah dahinya dan mengerutkan alisnya. Masih muda, rambutnya putih terurai, dan lihai sekali? Hem, pernah aku mendengar tokoh seperti itu. Bukankah orang-orang menyebutnya pendekar siluman kecil? Benar darah itu berseru penuh harapan. Apakah Kongcu sudah mengenalnya? Sayang sekali belum. Apalagi mengenalnya, bertemu muka pun belum pernah. Aku hanya mendengar berita orang saja. Tiba-tiba kianli segera menghentikan kata-katanya karena dia melihat berkelebatnya seseorang di depan kamar itu. Hanya kelihatan kepala orang itu yang sekejap menoleh ke dalam, seperti orang menjenguk dan terdengar suara orang itu mendehem kecil. Hmm, wajah kianli menjadi merah dan cepat dia membuka daun pintu kamarnya. Ketika dia memandang, dia melihat seorang laki-laki yang tadi lewat di depan pintu kamar itu kini sudah memasuki taman, menyeberangi sebuah jembatan taman dan orang itu menoleh kepadanya, lalu tersenyum dengan sinis. Kianli menjadi penasaran, akan tetapi orang itu sudah membuang muka dan tidak menoleh lagi, lalu berjalan pergi dan lenyap di tikungan bangunan. Kianli memasuki kamarnya lagi. Siapa dia tanya kianli kepada gadis itu yang kelihatannya memandang khawatir. Yang menjenguk tadi bibir yang merah tipis itu berjebi tanda muak dan tidak senang. Dia pun seorang tamu, kabarnya dia pengawal dari Otaijin, seorang pembesar berpangkat T.E. Tok dari Sansian. Rombongan Otaoto itu kepala pengawal Shibu. Orangnya menjemukan sekali, Kongcu, semenjak kemarin dia selalu berusaha untuk menggoda saya kalau kebetulan bertemu. Hemm, diam-diam kianli mencatat laki-laki berusia empat puluhan tahun bermuka hitam dan berkumis lebat itu. Dia masih membuka daun pintu dan ketika dia hendak menutupkan daun pintu, tiba-tiba terdengar suara berisik dan datanglah lagi beberapa orang tamu yang agaknya juga memperoleh kamar-kamar di dekat taman itu. Agaknya mereka itu hanyalah pengawal-pengawal dari pembesar yang baru datang. Akan tetapi ketika kianli memandang kepada rombongan orang itu, dia terkejut sekali melihat salah seorang di antara mereka yang dikenalnya. Seorang wanita yang cantik pesolek, usianya kurang lebih 35 tahun, namun tubuhnya masih ramping dan padat terpelihara. Sinar matanya tajam dan kerlingnya menyambar-nyambar ganas, di pinggangnya tergantung pedang dengan sarung pedang yang terukir indah. Itulah mau siau molisi siluman kucing, wanita yang lihai bukan main, ahli peledak, dan masih sumoy dari hak tiaulomo ketua pulau neraka. Wanita ini merupakan seorang tokoh yang amat ditakuti, dan ketika terjadi huru-hara pemberontakan dua orang pangeran leong, wanita ini pun mengambil bagian yang penting. Mau apa wanita tokoh sesat yang amat berbahaya itu berkeliaran di sini, pikir kianli dan hatinya mulai tertarik. Tentu akan terjadi peristiwa penting di tempat ini pikirnya. Cepat dia masuk kembali agar tidak kelihatan oleh siluman kucing itu. Agaknya akan banyak kaum persilatan dan tokoh-tokoh golongan hitam yang datang ke tempat ini, pikirnya. Entah siapa gerangan utusan kaisar dari kota raja itu dan tentu akan terjadi sesuatu yang hebat. Dia harus waspada. Sudahlah. Cuilan. Sekarang lebih baik kau tinggalkan aku sendiri, tidak baik kalau kita berdua berada di dalam kamar ini terlalu lama. Aku khawatir kalau-kalau orang akan menduga jelek kepadamu. Tetapi, Kongcu, saya justru takut untuk pergi meninggalkan Kongcu, kata gadis itu mulai basah dengan air mata. Harap Kongcu jangan menyuruh saya pergi, saya takut kalau saya harus melayani tamu lain. Jangan-jangan saya malah akan disuruh melayani pengawal outotok itu, dia sudah terus-menerus mengincarku. Kongcu, saya mohon kepadamu, harap Kongcu perbolahkan saya tetap berada di sini selama orang-orang ini belum pergi. Saya takut. Sumatian Li memandang dengan kasihan dan tersenyum. Kenapa kalau di sini bersama aku tidak takut? Kau pun belum mengenal aku, Cuilan. Tidak, kalau di sini saya tentu tidak takut. Saya tahu bahwa Kongcu tentu tidak akan mengganggu saya. Hem, baiklah, akan tetapi aku hendak mengasuh, Cuilan. Mengasuhlah, Kongcu, saya akan duduk di sini saja. Apakah saya harus bermain yang kim untuk Kongcu? Tidak usah. Aku hendak mengasuh dan aku tidak ingin melihat engkau menangis lagi karena menyanyikan lagu yang sedih itu. Kian Li lalu merebahkan dirinya di atas pembaringan, sedangkan Cuilan duduk di atas bangku seperti orang melambun. Tentu saja ditunggui orang seperti itu, seorang gadis cantik lagi, Kian Li tidak dapat tidur. Akhirnya Kian Li bangun dan mengajak Cuilan bermain catur yang memang disediakan di dalam kamar itu. Ternyata gadis ini pandai bermain catur, sehingga untuk beberapa lamanya Kian Li asik bermain catur, bergembira dan lupa seolah-olah dia sedang bermain catur dengan seorang sahabat lama. Juga gadis itu kadang-kadang tertawa kecil dan melupakan kedukaannya. Baru sekarang dia bertemu dengan seorang pemuda yang begitu sopan, halus dan sama sekali tidak pernah kurang ajar sehingga dia merasa terhibur dan seolah-olah memperoleh seorang sahabat yang amat baik dan boleh diandalkan. Waktu lewat tak terasa dan selama itu Kian Li mendengar datangnya rombongan demi rombongan para tamu. Akhirnya senja tiba dan Kian Li lalu mencuci muka dengan air hangat yang diambilkan oleh Cuilan. Setelah bertukar pakaian dan diberitahu oleh Cuilan bahwa bulan telah muncul dan pesta akan dimulai, bahkan sebagian para tamu sudah memasuki taman, Kian Li lalu meninggalkan Cuilan, memesan kepada Cuilan untuk menutupi pintu dan jendela dan kalau terjadi sesuatu supaya menjerit saja. Dia langsung memasuki taman yang telah diatur dan dihias untuk keperluan pes tadi malam hari itu untuk menyambut datangnya tamu agung dari Kota Raja. Selain sinar bulan yang belum terlalu tinggi sehingga sinarnya masih belum terang benar, juga banyak digantung lampu-lampu yang berbentuk lentera-lentera yang beraneka macam, digantung di pohon-pohon dan di tempat-tempat yang disediakan khusus untuk keperluan itu. Di sudut taman terdapat serombongan tukang main musik membunyikan alat musiknya sehingga suasana menjadi meriah. Tamu-tamu mulai berdatangan, disambut oleh petugas-petugas dan dipersilakan duduk di tempat masing-masing yang sudah disediakan sesuai dengan tingkat dan kedudukan mereka. Semua bupati dan pembesar-pembesar di seluruh wilayah Provinsi Honan datang. Mereka ini rata-rata membawa pengawal masing-masing yang terdiri dari orang-orang yang bertubuh kokoh kekar dan berwajah seram-seram, kelihatannya lihai dan angkuh gerak-geriknya. Tian Li yang kebagian tempat duduk di bagian belakang, yaitu tempat para tamu undangan yang terdiri dari orang-orang Kang Ou yang tidak memiliki pangkat, sengaja memilih tempat duduk dekat kolam, agak menyendiri akan tetapi dari tempat itu dapat melihat ke seluruh tempat duduk para tamu sampai tempat duduk tuan rumah dan tamu agung yang telah dipersiapkan di panggung, agak tinggi dari tempat duduk lainnya. Sebentar-sebentar Tian Li menengok apabila ada tamu baru datang dan dia pun menoleh ke sana-sini untuk melihat barangkali ada adiknya di antara setian banyak tamu itu. Hatinya lega ketika melihat bahwa yang berkumpul adalah tokoh-tokoh baru yang tidak dikenalnya. Tidak kelihatan tokoh-tokoh lama, dan yang dia kenal hanyalah si wanita genit siluman kucing mausiaw molly yang untung duduknya di seberang cukup jauh dari tempat dia duduk. Suasana makin gembira dengan suara para tamu yang mulai bercakap-cakap sambil makan kuaci yang telah lebih dulu disediakan di atas piring di meja masing-masing. Suara keletak-keletik orang makan kuaci bercampur dengan suara orang-orang bicara di latar belakangi suara musik yang meriah. Gubernur Kui Cukam, yaitu Gubernur Honan yang umurnya kurang lebih 50 tahun, bertubuh kurus kecil dan berpakaian gemerlapan indah, sejak tadi sudah duduk di tempatnya. Sebagai seorang gubernur atau pembesar yang kedudukannya tertinggi, dia tidak langsung menyambut tamu sendiri, tetapi diwakili oleh pembesar-pembesar bawahannya dan ia hanya duduk sambil mengangguk sebagai balasan salam dari para tamu yang baru berdatangan dan memberi hormat kepadanya. Gubernur ini kelihatan gembira dan tersenyum-senyum sambil menoleh ke kanan-kiri. Di belakangnya berdiri pasukan pengawal yang dikepalai oleh si rambut merah yang selalu membawa guci arak itu. Honan Ciu Lomoan Lokit pada kesempatan itu pun mengenakan pakaian yang baru untuk menghormat tamu, akan tetapi tetap saja bibirnya berlepotan arak. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari pasukan pengawal di pintu gerbang depan, sambung menyambung memberitahukan bahwa tamu agung yang mulia utusan kaisar telah tiba. Semua tamu bangkit berdiri dan pintu kehormatan yang berada di tengah-tengah menghubungkan taman dengan istana gubernur dibuka oleh para penjaga. Para pemain musik yang sudah dipesan lebih dulu kini memainkan musik yang berbunyi gagah, seolah-olah hendak mengiringkan datangnya tamu agung. Maka tampaklah iring-iringan tamu agung itu. Seorang pemuda yang berwajah tampan sekali, berpakaian indah gemerlapan, melangkah masuk ke dalam taman dengan senyum di bibir dan matanya memandang ramah ke kanan-kiri. Pemuda tampan ini diiringkan oleh tiga losin orang pengawal istana yang juga berpakaian gagah dan indah. Melihat bulu burung menghias kepala mereka serta pakaian mereka yang gemerlapan seperti terhias oleh banyak emas, tahulah orang bahwa tiga losin pengawal itu adalah pasukan pengawal Kim Iwi, pengawal baju emas, yang terkenal, dan bulu di kepala itu menunjukkan bahwa mereka termasuk anggota pasukan Kuku Garuda yang terkenal lihai dan berkepandaian tinggi. Di kanan-kiri pemuda tampan itu berjalan pelindungnya, dua orang jagoan pengawal kaisar dari Kota Raja, komandan dari pasukan Kuku Garuda yang tersohor, yang dahulu terangkat tinggi-tinggi namanya berkat pimpinan putri mirahai yang gagah perkasa. Di belakang pemuda tampan itu berjalan sebagai pengiring atau pengantarnya, seorang kakek tinggi kurus berjenggot putih yang melihat pakaiannya juga bukan berpangkat rendah. Dia ini adalah gubernur Ho Tianqi, gubernur dari provinsi Ho Pei yang berada di utara Honan dan di mana Kota Raja terletak. Di belakang gubernur Ho ini berjalan para pengawalnya, dikepalai oleh seorang laki-laki bermata sebelah, akan tetapi metu yang tinggal satu ini bukan main tajam sinarnya. Orang-orang banyak yang mengenal si metu satu ini yang bukan lain adalah Tok Gan Sin Chiang Leongbong, si metu satu tangan sakti, jagoan dari Ho Pei yang menjadi pengawal gubernur Ho. Akan tetapi Tian Li tidak mempedulikan orang lain yang tidak dikenalnya, pandang matanya tertuju kepada pemuda tampan yang bersikap tenang dan berwajah ramah itu. Kiranya utusan Kaisar itu adalah putra Kaisar sendiri, yaitu pangeran Yung Hwa yang terkenal sebagai pangeran yang suka membantah dan melawan kehendak Kaisar itu, pangeran yang suka minggat dari istana untuk memprotes kehendak Kaisar yang menjadi ayahnya. Juga Tian Li mendengar bahwa pangeran yang amat tampan ini pernah menjadi saingannya, karena pangeran ini kabarnya pernah jatuh cinta kepada Cheng Cheng. Maka, tentu saja hatinya tertarik dan dia memperhatikan dengan seksama. Setelah masuk di ruangan itu, tiba di depan gubernur Kui sebagai tuan rumah, sambil tersenyum pangeran Yung Hwa lalu mengeluarkan lengki, bendera utusan atau wakil Kaisar, dan mengangkatnya tinggi ke atas kepalanya. Melihat bendera ini, gubernur Kui lalu menjatuhkan diri berlutut dan hal ini diikuti oleh semua orang yang hadir di situ karena bendera ini dianggap sebagai kehadiran Kaisar sendiri. Hamba Kui Cukan gubernur Honan siap menerima perintah Seri Baginda Kaisar, Kui Taijin berkata dengan suara merendah dan terdengar nyaring karena semua orang yang berlutut tidak ada yang berani membuka suara. Pangeran Yung Hwa mengeluarkan sebuah gulungan kain tertulis, kemudian komandan pasukan pengawal Kuku Garuda yang dua orang itu lalu membuka gulungan ini di depan pangeran Yung Hwa agar mudah bagi pangeran muda itu untuk membacanya. Dengan suara lantang pangeran Yung Hwa lalu membaca amanat dari Kaisar yang ditujukan kepada seluruh pejabat di Honan sampai kepada rakyatnya. Diperintahkan oleh Kaisar agar semua rakyatnya, terutama gubernur dan para pejabat pemerintahnya, menjaga tata tertib kerajaan, jangan ada yang menyeleweng daripada peraturan yang telah diadakan. Akhirnya diperingatkan bahwa setiap penyelewengan akan dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Baru saja membaca sampai di situ, tiba-tiba terdengar suara mengejek, suara sinis yang keluar dari lubang hidung, datangnya dari arah sudut di mana banyak terdapat orang-orang yang semua juga sedang berlutut sehingga sukar untuk diketahui siapa orangnya yang mengeluarkan suara ejekan yang amat jelas terdengar tadi itu. Pangeran Yung Hwa menghentikan bacaannya dan bertanya dengan nada suara halus, namun penuh wibawa, siapa yang berani mencertawakan amanat Sri Baginda Kasar? Tentu saja tidak ada seorang pun yang menjawab. Mereka semua masih saja berlutut, bahkan tidak ada yang berani mengangkat kepala. Semua ini tampak oleh Tian Li yang biarpun ikut pula berlutut akan tetapi dia miringkan kepalanya sehingga dia dapat mengintai ke depan. Hem, tidak ada yang mau mengaku, ya Pangeran Yung Hwa menjadi marah juga, merasa diejek dan dihina sebagai utusan Kaisar. Dia menoleh kepada Gubernur Ho dari Ho Pei dan memberi isyarat. Gubernur ini lalu berbisik kepada jagoannya yaitu Tok Gan Sin Chiang Si Matu Satu. Baik, akan hamba tangkap dia orang bermata sebelah ini mengangguk. Tiba-tiba dia menggerakkan kakinya dan seperti seekor burung Garuda saja, tubuhnya sudah mencelat bagaikan terbang menyambar ke sudut tadi. Tangannya yang kurus itu, dengan lengan yang panjang mencengkeram ke depan, ke arah seorang laki-laki yang berlutut di dekat pot bunga cemara katai. Orang itu terkejut bukan main, tidak mengira bahwa si Matu Satu itu demikian cepat gerakannya. Segera dia mengangkat lengan menangkis. Duk keduanya terhuyung dan orang itu cepat meloncat berdiri. Maka terjadilah pertandingan antara si Matu Satu melawan orang ini. Kian Li mengering, dan terheran-heran ketika mengenal orang yang diserang oleh si Matu Satu itu, karena dia itu ternyata adalah laki-laki yang sore tadi lewat di depan kamarnya, berdehem dan kemudian tersenyum sinis kepadanya, laki-laki muka hitam yang berkumis lebat, yang menurut Cuilan bernama Bu Oketi, pengawal dari Outeotok Bupati Kota Sansian. Dan ternyata orang bermuka hitam yang agaknya tergila-gila kepada Cuilan itu juga memiliki kepandayan hebat. Gerakannya cukup lincah dan kuat sehingga pertandingan antara dia dan si Matu Satu itu berjalan seru dan dasyat. Biarpun di situ terdapat banyak orang, bahkan banyak juga orang pandai, diantaranya terdapat sumakian Li, akan tetapi tidak ada yang tahu bahwa si muka hitam inilah yang tadi mengejek amanat-amanat dari Kaisar. Hal ini adalah karena mereka semua berlutut. Sebaliknya, sebagai pengawal rombongan utusan Kaisar, si Matu Satu tadi tidak berlutut maka matanya yang tinggal sebelah dan amat tajam pandangnya itu dapat melihat siapa yang telah mengejek itu, maka dia dapat langsung turun tangan hendak menangkap si muka hitam. Pertandingan makin seru, namun para tamu tidak ada yang berani bergerak. Pangeran Yung Hwa masih berdiri dengan lengki, bendera yang berkuasa itu, di tangan dan diangkat tinggi-tinggi. Dan kedua orang yang bertanding itu berloncatan ke sana-sini, mencari tempat-tempat kosong. Akan tetapi akhirnya si muka hitam itu terdesak juga, repot dia menghadapi kelihayan Tok Gan Shin Chiang yang memiliki tangan sakti, pukulan-pukulan keras, dan tenaga Sinkang yang membuat pukulannya mendatangkan angin bersuitan itu. Bu O Keti mulai meloncat ke sana-sini berputar-putar menghindarkan diri dari serangan-serangan maut itu. Akan tetapi, sambil meloncat seperti terbang, yaitu loncatan Ginkang istimewa yang dikuasai oleh si Matu Satu, Tok Gan Shin Chiang menyerbu dan melewati banyak kepala orang, menubruk dan dengan suatu totokan kilat akhirnya dia berhasil merobohkan Bu O Keti. Tok Gan Shin Chiang lalu menyeret tawanannya itu, hendak dibawa ke depan pangeran Yung Hwa. Kian Lui yang sejak tadi melirik dengan penuh perhatian dapat melihat ini semua. Akan tetapi ketika Tok Gan Shin Chiang lewat di dekat si tokoh sesat siluman kucing, dia berteriak mengadu dan terguling roboh. Gegerlah keadaan saat Tok Gan Shin Chiang roboh itu. Komandan pengawal Kuku Garuda yang lihai tentu saja dapat melihat bahwa robohnya Tok Gan Shin Chiang adalah ketika lewat di depan siluman kucing, maka sambil berseru keras, seorang di antara mereka meloncat dan menerkam ke arah Mausiau Moli. Wanita ini terkekeh dan bangkit berdiri lalu menangkis dengan tangkisan hebat yang membuat komandan itu hampir terjengkang karena dia tidak menyangka sama sekali bahwa perempuan cantik itu sedemikian hebat tenaga singkangnya. Maka mereka lalu bertempur, lebih hebat daripada pertempuran yang tadi. Tok Gan Shin Chiang dan Bu Oketi sudah tak dapat bergerak dan kini pertandingan antara komandan Kuku Garuda yang bermata sipit melawan Mausiau Moli terjadi lebih cepat lagi. Tidak percuma si Matu sipit menjadi komandan Kuku Garuda dan sekarang dipercaya untuk menjadi seorang di antara dua pengawal pribadi utusan Kaisar, karena memang hebat kepandainya. Biarpun Mausiau Moli adalah seorang tokoh lalim sesat yang amat liai, ternyata komandan ini dapat mengimbangi kecepatannya dan para tamu yang kini berani mengangkat muka, menjadi silau menyaksikan pertempuran di antara mereka yang demikian cepatnya. Mausiau Moli telah mengeluarkan sebatang pedangnya dan kini pedang itu diputar sedemikian rupa, lenyap bentuk pedangnya berubah menjadi segulung sinar hijau yang menyilaukan mata. Akan tetapi komandan itu pun mengeluarkan sebatang pedang yang sinarnya putih, sehingga tampaklah pemandangan yang amat indah, dua gulungan sinar hijau dan putih saling belit di antara berkelebatnya bayangan mereka, seolah-olah dua orang penari yang sedang bergaya dengan menggunakan selendang hijau dan putih. Akan tetapi semua orang merasa tegang karena maklum bahwa selendang hijau dan putih itu adalah sinar-sinar pedang yang mematikan. Sambil mengeluarkan suara aneh seperti kucing terinjak ekornya, Mausiau Moli mengirim tusukan kilat dan tangan kirinya juga menghantam dengan pukulan beracun yang mengeluarkan uap hitam. Komandan itu terkejut sekali dan cepat dia meloncat ke belakang. Namun ketika dia meloncat tiba di dekat tempat gubernur Honan atau tuan rumah yang sedang berlutut, tiba-tiba ada angin menyambar ke arah punggungnya. Prangkok! Untung dia cepat menangkis dengan pedangnya yang dikelebatkan ke belakang dan ternyata yang menyerangnya adalah Honan Chiulomo yang tadi menggunakan guci araknya sebagai senjata. Kiranya guci arak itu bukan hanya tempat arak untuk diminum, akan tetapi juga merupakan sebuah senjata yang aneh dan ampuh. Tanpa banyak cakap, Honan Chiulomo yang tentu saja sudah mendapat perkenan dan isyarat dari gubernur Kui itu, terus menerjang dan mengeroyok komandan bermata sipit dari istana kaisar itu. Penjahat pemberontak komandan kedua dari pasukan Kuku Garuda yang jenggotnya lebat sudah menerjang maju dan dengan pedangnya yang bersinar putih pula dia telah menerjang Chiulomo hingga sekarang pertandingan terpecah menjadi dua. Dua orang komandan itu melawan Mausiau, Moli dan Chiulomo. Keadaan menjadi makin geger. Semua tamu sudah bangkit berdiri dan kini para jagoan Honan telah menerima perintah kemudian maju, disambut oleh pasukan pengawal Kuku Garuda yang tidak losin jumlahnya itu. Terjadilah pertempuran yang kacau balau dan hebat. Kian Li juga sudah melompat berdiri, bingung karena tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu mengapa ada pertempuran di antara orang-orang pemerintah sendiri. Dia melihat pangeran Yung Hwa melarikan diri dikejar oleh perwira sukiat yang pernah bentrok dengan dia ketika hendak menangkapnya di celah tebing. Melihat ini dia cepat meloncat dan mengejar secepatnya bagaikan seekor burung terbang karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan pangeran itu. Dilihatnya betapa pangeran Yung Hwa lari keluar dari taman dan terus dikejar oleh perwira sukiat dengan sikap mengancam, maka dia pun membayangi dan bersiap untuk menolong apabila pangeran itu terancam bahaya. Kita tinggalkan dulu keributan yang terjadi di taman istana Gubernur Honan, Kui Cukam, yang ternyata diam-diam telah mempersiapkan pemberontakan itu, dan agar tidak terlalu lama tertinggal, maka sebaiknya kita menengok keadaan Putri Shanti Dewi di istana Raja Butan. Pada suatu senja yang dingin, musim dingin sudah mulai dibutan dan udara amat dinginnya, menyusup ke tulang sum-sum sehingga semua orang yang memberanikan diri keluar dari rumah tentu memakai baju yang tebal atau baju bulu, dengan kopiah atau pelindung kepala bulu yang menutup kedua telinga. Hanya orang-orang yang punya keperluan penting saja mau keluar dari rumah yang hangat di saat seperti itu. Di dalam rumah hawanya hangat dan nyaman karena setiap rumah tentu menyalakan api di dalam perapian. Tidak ada angin berkelisik di dalam taman istana Butan. Pohon-pohon berdiri seperti mati, sungguh pun daun-daunnya masih segar dan berwarna hijau kehitaman karena sinar matahari sudah menyuram. Hanya di langit barat saja tampak awan-awan seperti terbakar merah yang nampak nyata dan luar biasa di bawah langit yang biru. Burung-burung sudah sejak tadi bergegas pulang dan berlindung ke sarang masing-masing, di pohon-pohon atau di batu-batu gunung, mendekam dengan bulu dimekarkan untuk menghangatkan tubuh. Tiada nampak sesuatu bergerak di dalam taman yang penuh bunga itu dan bunga-bunga pun agaknya mulai mengasoh, tidak berseri-seri seperti di siang hari. Seluruh dunia, dari langit biru sampai air empang teratai dalam taman yang tak bergerak sedikit pun, nampak lengang dan hening, merupakan suatu keseluruhan yang tidak pernah terpisah senapas dan tercakup dalam keindahan yang satu. Akan tetapi di dalam kesunyian senja yang indah itu, tampak ada seorang wanita muda duduk seorang diri di dalam taman istana, memandang dengan sinar macu kosong dan sayur ke arah bunga-bunga teratai merah di atas empang. Dia seorang wanita yang sangat cantik jelita, usianya kurang lebih 20 tahun, dan dari pakaiannya saja mudah diduga bahwa dia bukanlah wanita biasa, bukanlah pelayan istana. Wajahnya cantik sekali, dengan hidung mancung dan matli yang lembut pandangnya, namun mulut yang bentuknya indah menggairahkan itu membayangkan kekerasan hati. Dia adalah Putri Shantidewi, Putri R.J.A. Butan yang terkasih, disayang oleh Raja dan Ratu, disayang pula oleh para punggawa, dan dipuja oleh rakyat Butan. Bagi rakyat Butan, Putri Shantidewi seolah merupakan bulan yang menyinarkan keindahan dan kegembiraan. Apalagi setelah Putri yang tadinya dianggap sudah hilang atau mati, setelah Putri itu lenyap bertahun-tahun, kemudian muncul kembali dalam keadaan selamat, sehat bahkan lebih cantik jelian. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali telah diceritakan pengalaman Putri Shantidewi ini ketika bersama Luceng atau Ceng Ceng dia mengalami banyak sekali hal-hal yang hebat sampai akhirnya dia berhasil kembali ke Butan. Di dalam kisah sepasang Raja Wali telah diceritakan pula betapa Putri Shantidewi akhirnya menemukan cintanya dalam diri Angtek Hoat, pemuda perkasa yang telah berkali kail menolongnya, bahkan terakhir sekali pemuda itu membuat banyak jasa terhadap Butan sehingga dianggap sebagai pahlawan Butan dan diangkat menjadi panglima oleh Raja Butan di samping menjadi tunangannya secara resmi. Tentu saja Shantidewi menjadi berbahagia dan dia hanya menanti saat datangnya hari pernikahannya dengan pria pilihan dan idaman hatinya itu. Akan tetapi, segala sesuatu memang tidak kekal di dunia ini. Bahkan kebahagiaan hati Seng Putri ini pun tidak kekal adanya. Seperti telah diceritakan di bagian depan cerita ini, muncullah awan gelap yang menghalangi kecerahan hidup Putri ini ketika seorang wanita yang bernama Angsyok dimuncul di Butan. Wanita yang hidupnya diracuni dendam ini adalah ibu Angtek Hoat yang ingin menarik putranya keluar dari Butan agar dapat membalaskan dendamnya terhadap keluarga Pulau Es dan akhirnya wanita itu berhasil membakar hati Raja Butan sehingga Angtek Hoat dihentikan sebagai panglima, bahkan ikatan jodoh antara pendekar itu dan Shantidewi dibatalkan. Peristiwa ini membuat pendekar itu merasa penasaran dan terhina sehingga dia pergi meninggalkan Butan tanpa sempat pamit dari kekasihnya. Demikianlah, Shantidewi hanya menerima kabar dari ayahnya bahwa Angtek Hoat telah minggat dari Butan karena terbuka rahasianya bahwa pemuda yang tadinya disangka seorang pendekar terhormat, masih keluarga dari majikan Pulau Es yang dianggap pahlawan dan diterima sebagai tunangan putri Shantidewi itu ternyata hanyalah seorang anak haram. Karena malu, pemuda itu lolos dari Butan tanpa pamit. Demikian berita yang diterima oleh Shantidewi. Mendengar berita ini, Shantidewi jatuh pingsan dan menderita sakit demam karena guncangan batin yang amat hebat. Sampai tiga bulan putri ini sakit dan nyaris tewas oleh sakitnya. Akan tetapi, berkat perawatan penuh ketelitian dari para tabib yang dikumpulkan oleh Raja Butan, akhirnya Seng Putri sembuh juga. Akan tetapi terjadi perubahan besar dalam diri Seng Putri. Putri yang tadinya lincah jenaka itu kini selalu murung, dia kehilangan gairah hidupnya, tidak mempunyai kegembiraan lagi. Biarpun dia masih cantik jelita seperti bulan Purnama, namun bulan itu selalu tertutup mendung. Tentu saja Raja dan Ratu merasa prihatin sekali dengan keadaan putri mereka itu. Shanti Dewi, ingatlah bahwa kau adalah putri kerajaan. Nasibmu masih baik bahwa engkau belum terlanjur menjadi istri anak haram itu. Betapa akan mencemarkan nama keluarga kita kalau hal itu terjadi. Perlu apa engkau memikirkan lagi manusia tak tahu malu itu berkali-kali Raja dan Ratu menegur dan menghibur putri mereka. Kenapa dia pergi tanpa menemui aku berkali-kali Shanti Dewi mengeluh dengan suara mengandung penuh penyesalan. Tentu dia malu kata Sri Baginda Raja. Setelah terbuka rahasianya, tentu dia tidak ada muka lagi untuk bertemu denganmu dan memang sudah semestinya begitu. Tidak, ayah, tidak. Shanti Dewi mengepal tinju dan menggeleng kepala keras-keras. Dia bukan manusia seperti itu. Aku cinta padanya, ayah, ibu. Aku cinta padanya, tidak mengerti kehayah dan ibu. Aku cinta padanya. Hem, Shanti Dewi, ingatlah bahwa dia adalah seorang anak haram, tidak ketahuan siapa ayahnya. Dan kau tahu siapa yang memberitahukan kepada kami akan hal itu. Ibunya sendiri Sri Baginda berkata marah. Aku tahu, aku pernah melihat ibunya. Ayah, ibu, yang ku cinta adalah orangnya. Bukan silsilah keturunannya, bukan kedudukannya, bukan nama baik atau buruknya. Tidak mengerti kehayah dan ibu. Akan tetapi semua bantahan Shanti Dewi, segala pembelahannya percuma saja karena Tek Hoat telah pergi dan tidak ada seorang pun tahu kemana perginya. Beberapa kali Shanti Dewi hendak minggat dari istana untuk pergi menyusul dan mencari kekasihnya, tetapi selalu gagal karena Sri Baginda Raja telah memerintahkan kepada para pengawal agar mereka melakukan penjagaan ketat dan tidak mempermulahkan siapapun juga memasuki istana puteri. Apalagi manusia, seekor kucing pun tak akan mungkin masuk menerobos penjagaan ratusan orang pengawal yang berjaga siang dan malam itu. Shanti Dewi memprotes ayahnya, menangis, namun semua itu sia-sia belaka. Ayahnya tidak mengijankan dia pergi. Kemudian ayahnya memutuskan untuk mengawinkan puteri itu dengan Mohinta, putera dari Panglima Tua Sangita yang telah banyak jasanya. Mohinta adalah seorang Panglima muda yang amat setia, tampan dan gagah, Juga ayahnya adalah seorang yang setia kepada butan, demikian antara lain Sri Baginda membujuk putrinya. Selain kita semua tahu akan riwayat keluarganya, juga sejak kecil engkau telah mengenalnya karena dia adalah sahabatmu di waktu kecil. Hanya dialah yang dapat menyelamatkan namamu dan nama keluarga kita dari Aibi yang didatangkan oleh penjahat asing Angtek Hoat itu. Ayah Shanti Dewi hanya dapat menangis. Akan tetapi setiap kali pernikahan direncanakan, Shanti Dewi selalu minta waktu dan minta mundur. Karena Sri Baginda juga mengenal watak putrinya yang keras, maka dia tidak berani memaksa, apalagi karena Panglima Mohinta yang mencinta putri itu juga bersabar dan menanti sampai Seng Putri tidak berduka lagi. Dia percaya bahwa kedukaan tak akan berlangsung selamanya, maka Panglima muda itu bersabar menanti. Betapa dia tidak akan bersabar kalau mengingat bahwa selain gak akan dapat memiliki putri yang amat cantik jelita itu, juga kelab istrinya itu akan menjadi ratu butan dan tentu saja hal itu berarti mengangkat dia menjadi orang yang kedudukannya paling tinggi di kerajaan itu. Demikianlah, sampai 4 tahun lamanya semenjak Tek Hoat meninggalkan Butan, Shanti Dewi masih seringkali termenung seorang diri di dalam taman, di mana dahulu dia sering mengadakan pertemuan yang asik dan mesra dengan Tek Hoat. Memang rasa sakit di hatinya sudah tidak begitu terasa lagi, luka itu sudah hampir kering, namun putri itu belum dapat memulihkan kegembiraan hidupnya dan lebih suka menyendiri. Kalau dia sedang melamun seperti itu, dia lupakan keadaan sekelilingnya, bahkan tidak merasakan lagi hawa dingin yang menyusup tulang. Sementara itu, di luar pintu gerbang istana butan juga terjadi hal yang amat menarik. Hawa udara yang amat dingin membuat orang-orang segan keluar rumah dan lalu lintas di jalan-jalan raya juga sepi. Para penjaga yang kedinginan sudah mengenakan baju dan topi bulu penutup telinga dan kepala, bahkan mereka juga membuat api unggun di tempat penjagaan untuk menambah hangat dan mengusir hawa dingin yang mencoba untuk menyusup dan menyerang kulit mereka melalui lengan baju dan leher baju. Api unggun bernyala merah, hampir sama dengan warna merah di langit barat yang mulai memudar, terganti warna kehuang yang gelap. SSSTTTTT, lihat dia itu tiba-tiba seorang penjaga menyentuh lengan kawannya yang sedang menambah kayu dalam api unggun, lalu menuding keluar pintu gerbang. Kawannya menengok dan mengeluarkan suara suitan tertahan saking kagumnya. Suara ini sudah biasa bagi para penjaga, suara suitan tertahan sebagai tanda kekaguman jika mereka melihat wanita cantik lewat di pintu gerbang. Oleh karena itu, para penjaga yang jumlahnya 15 orang, yang sedang keisengan di waktu hawa sedingin itu, kini memperhatikan keluar pintu gerbang. Kepala mereka menjeguh keluar dan dengan terbelalak mati mereka memandang menembus keselaman senja. Waduh cantiknya kata seorang. Bukan nih. Manis sekali. Tubuhnya, amboi. Mati aku, lenggangnya. Wah, dia memakai pakaian setipis itu dan tidak kelihatan kedinginan seorang yang lebih peliti berkata dan barulah teman-temannya juga melihat kenyataan yang memang luar biasa ini. Dan tidak hujan tidak panas dia memakai payung. Wah, wah, sepatunya juga kain, bagaimana dia dapat bertahan dalam udara sedingin ini? Cantik jelita, malam-malam tidak hujan pakai payung, sedingin ini berpakaian tipis pula tanpa merasa dingin. Wah, wah, jangan-jangan dia bukan manusia. Hih. Semua orang mulai merasa seram dan untuk menambahkan hati, mereka meraba gagang senjata masing-masing dan kini 15 orang itu sudah keluar semua dari gardu penjagaan. Komandan mereka, yaitu seorang pendek gemuk yang terkenal galak dan pemberani, sudah keluar pula dan memandang dengan alis berkerut, kunisnya yang tipis bergerak-gerak dan ini merupakan tanda bagi anak buahnya bahwa komandan mereka itu sedang tegang hatinya. Hem, mencurigakan. Anak-anak, siap seng komandan memberi komando dan dia sendiri lalu menghadang di tengah pintu gerbang. Kebetulan sekali sangat sunyi saat itu, tidak ada orang lain yang lewat di pintu gerbang kecuali wanita itu. Tak salah penjaga yang sambat mat melihat lenggang itu. Memang bukan main. Bagai hari mau lapar lenggangnya, lambat-lambat dan satu-satu kedua kaki itu bergantian melangkah maju dengan gerakan agak menyelang sehingga dari depan pun nampak jelas pinggang yang ramping itu meliuk-liuk dan sisi pinggul yang padat itu mirip. Yang bergantian ke kanan-kiri berirama. Lenggang itu seperti lenggang tarian. Wanita itu berjalan seperti orang menari saja, berirama dan begitu teratur indah. Lengan kirinya terayun manis di sisi tubuhnya dan siku lengan kanan yang memegang gagang payung itu pun bergerak-gerak mengikuti gerak tubuh ke kanan-kiri. Bukan main. Setiap bagian tubuh itu seperti hidup dalam lenggang maut itu. Wanita itu kini makin dekat, dan makin jelaslah kelihatan bentuk wajah dan tubuhnya yang tertutup pakaian tipis dari kain sutra. Wajah yang aduhai. Manis seperti madu. Dagunya merunting dan bibirnya yang selalu mengulung senyum itu bergerak-gerak lucu penuh daya pikat. Bibir bawah itu tak pernah diam, selalu bergerak dan tergetar seolah-olah mengandung penuh perasaan hati, mengandung gejolak perasaan yang menggerakkan bibir bawah dan cuping hidung yang tipis. Matanya agak lebar, jeli dan tajam pandangnya, kadang-kadang redup penuh rahasia dan seolah-olah sinar matu itu bersembunyi di balik bulu matu yang merupakan selubung atau tirai indah. Lesung pipit menghias pipi yang segar kemerahan seperti buah tomat masak. Seorang darah yang amat cantik jelita, yang usianya tidak akan lebih dari 19 tahun. Pakaiannya dari sutra tipis yang lemas sehingga seolah-olah mencetak bentuk tubuhnya, namun potongan pakaiannya rapi dan dari model terakhir dan terbuat dari sutra mahal. Payungnya juga indah sekali buatan selatan, dari sutra dan gagangnya bukir. Wajah yang amat cantik itu selalu tersenyum, metah yang sinarnya jernih itu seolah-olah mengajak semua orang bersendau gurau tanpa kata. Kalau saja para penjaga itu terdiri dari orang-orang yang mempunyai pandangan tajam, tentu mereka sudah dapat menduga bahwa darah yang cantik jelita ini, yang kelihatan begitu ayu dan lemah lembut, tentulah bukan orang sembarangan. Tanda-tandanya sudah nampak jelas. Darah ini aneh, tidak ada hujan, tiada panas memakai payung, ini menunjukkan bahwa dia suka bersikap aneh, sikap yang biasanya hanya dimiliki para kelana yang berilmu tinggi. Darah ini seorang diri saja melakukan perjalanan, padahal di masa itu bagi seorang wanita muda melakukan perjalanan seorang diri merupakan hal yang langka. Kalau darah ini kelihatan membawa senjata jelas bahwa dia adalah seorang Kang O, kelana persilatan, akan tetapi tanpa senjata berani melakukan perjalanan seorang diri membayangkan keadaan seorang yang tentu sudah terlalu percaya kepada diri sendiri, sehingga tidak membutuhkan bantuan senjata. Ini pun biasanya hanya terdapat pada orang-orang yang berilmu tinggi sekali. Kemudian, lebih jelas lagi, dalam keadaan hawa udara sedingin itu sehingga para prajurit penjaga yang terlatih dan bertubuh kuat itu pun masih melindungi tubuh dengan baju tebal dan api unggun, darah itu hanya memakai pakaian sutera tipis dan berjalan senak-enaknya saja berlenggang konkung memakai payung. Ini pun suatu keandahan luar biasa, ciri seorang yang tidak boleh digolongkan orang-orang biasa. Akan tetapi, para penjaga itu seperti buta oleh kesombongan mereka sendiri. Terutama terdorong oleh geirah yang sudah dinyatakan oleh kecantikan wajah dan keindahan bentuk tubuh, apalagi setelah kini tercium bau semerbak harum yang datang dari darah itu, memancing sikap ugal-ugalan dari mereka. Si komandan gendut pendek cepat berjalan menghampiri dan tubuhnya yang pendek itu seolah-olah menggelundung saking cepatnya gerakan kedua kakinya yang pendek. Ehem, berhenti dulu, Nona katanya sambil mengangkat tangan ke atas dengan gerakan menghentikan dan tangan kirinya bertolak pinggang dengan aksi sekali. Wajah di bawah payung itu berseri dan bibir merah itu merekah sedikit sehingga kelihatan benda putih seperti mutiara berkilau sebentar lalu tertutup lagi oleh bibir yang bergerak-gerak itu. Si gendut menelan ludah, sampai berceleguk bunyinya. Matanya seperti bergantung kepada bibir itu seperti seorang kehasan melihat buah anggur masak yang segar. Dengan bahasa butan yang tidak kaku, darah yang pakaiannya menunjukkan bahwa dia adalah orang hon dari timur itu menjawab, mengapa aku harus berhenti? Bukankah ini merupakan jalan umum ketika bicara, bibirnya itu bergerak-gerak manis dan pinggang yang seperti batang pohon yang liut tertiup angin itu dengan lemasnya meliuk-liuk. Komandan gendut itu kembali menelan ludah dan pandang matanya menggerayangi seluruh tubuh orang, dari rambut yang hitam subur itu sampai ke kaki yang kecil mumil. Memang jalan umum, tetapi kami berhak menahan setiap orang yang mencurigakan. Senyum manis itu melebar dan menjadi makin manis. Eh, haha, apakah kau anggap aku mencurigakan? Engkau seorang wanita muda berjalan sendirian. Engkau mencurigakan dan engkau juga manis sekali menggairahkan. Eh, nona, kasihan sekali hawa begini dingin engkau jalan sendirian. Marilah, mari masuk ke dalam gardu penjagaan yang hangat dan kita mengobrol. Hehehe, si gendut menyeringai, nampak gigi yang panjang-panjang dan teman-temannya juga tersenyum menyeringai. Darah itu tidak menjadi marah. Agaknya semudah itu dia telah pandai menguasai hatinya dan tidak mudah menjadi marah, sungguh pun pandang matanya tetap tersenyum dan dia lalu berkata, Ayuh, paman pengawal. Jangan begitu. Aku hanyalah seorang gadis perantau yang kebetulan lewat di sini, harap jangan menggangguku dan biarkan aku lewat, dia membujuk. Melihat gadis itu tidak marah malah tersenyum, si gendut merasa mendapat hati dan dia melangkah maju makin dekat dan tangannya bergerak hendak memegang lengan kiri gadis itu. Akan tetapi gadis itu mundur selangkah dan menarik tangannya sehingga pegangan itu pun luput. Ehem, nona manis. Engkau berpakaian seperti orang timur, engkau mencurigakan. Kalau engkau mau menemani aku di dalam gardu, aku masih dapat membiarkan kau lewat nanti. Kalau kau menulak, terpaksa aku akan menggeledah seluruh tubuhmu, kalau-kalau kau menyembunyikan sesuatu yang rahasia, hehehe. Hoho, dia memang menyembunyikan banyak rahasia yang hebat-hebat terdengar seorang penjaga berkata dan tertawalah mereka semua. Si gendut sambil menyeringai kembali mendekati gadis itu. Tak ada yang sadar bahwa kini sepasang metu yang indah itu mengeluarkan sinar yang aneh, sinar metu yang tidak lumrah manusia, mencorong dan mengandung wibawa yang luar biasa kuatnya, namun mulut yang manis itu masih saja tersenyum sehingga sepasang lesung pipit nampak mengapit mulut di kanan-kiri, menambah kemanisan wajah itu. Kembali darah jelita itu menggerakkan tubuh dan tangkapan tangan si gendut mengenai tempat kosong. Hei, engkau ini manusia ataukah kata? Kulihat engkau gendut bundar mirip katak tiba-tiba darah itu berseru, suaranya yang halus merdu melengking nyaring, menusuk telinga semua penjaga yang sudah keluar dari dalam gardu penjagaan. Hei, kawan-kawan penjaga, dari mana kalian memperoleh katak gendut sebesar ini darah itu menggerakkan tangan kirinya, dengan jari tangan terbuka tangan kiri itu seperti melakukan gerakan mendorong ke arah si komandan gendut dan melambai ke arah para penjaga, senyum manisnya tetap menghias bibirnya. Katak? Katak gendut? Katak? Hei, ada katak. Dari mana datangnya katak raksasa ini? Wah, jangan diserang. Lihat celananya, eh, haha, dia. Semua penjaga terbelalak dan memandang dengan muka pucat ke arah seekor katak besar gendut yang mendekam di atas tanah di mana tadi si komandan gendut berdiri. Katak raksasa ini memakai pakaian si komandan, dan mendekam dengan sepasang metal, terbelalak tak pernah berkedip. Para penjaga menggosok-gosok metal mereka dan memandang lagi. Akan tetapi tetap saja, komandan mereka telah lenyap dan sebagai gantinya di tempatnya tadi terdapat seekor katak raksasa yang memakai pakaian si komandan tadi. Tentu saja hal yang mustahil itu membuat mereka tidak percaya dan berulang kai menggosok metal, namun mereka tidak mimpi dan memang komandan mereka telah berubah menjadi seekor katak besar. Dan selagi 15 orang penjaga itu terlongong keheranan memandang kepada katak raksasa itu, si darah jelita melenggang dengan senaknya melewati pintu gebang, masuk ke halaman istana Raja Butan. Hei seorang penjaga yang dapat menekan ketegangan hatinya menengok dan lalu berseru ketika melihat gadis itu. Semua orang juga menengok. Dalam sesaat mereka bengong, mata mereka menjuling ketika dari belakang melihat pemandangan yang amat mempesonakan. Lenggang lemah gemulai seperti orang menari itu mengakibatkan dua bukit pinggul yang bulat padat dan terbentuk oleh pakaian sutra ketat itu bergerak menari-nari naik turun dan dalam gerakan ini terkandung kekuatan yang seolah-olah membetut semangat 15 orang itu. Hei, tunggu dulu seorang penjaga yang sadar lebih dulu berteriak dan lari sambil memegang tombaknya erat-erat. Tangkap! Dia tentu siluman. 15 orang itu yang kini teringat bahwa komandan mereka telah dikutuk menjadi kata keraksasa oleh darah jelita yang mereka yakin tentu sebangsa siluman, kini berlari mengejar dengan senjata di tangan. Darah itu berhenti melenggang, tubuh atasnya masih tertutup payung yang dipanggul di atas pundaknya. Kini payung itu diputar-putar, kemudian setelah 15 orang itu mengejar dekat, dia membalikan tubuhnya dan berkata, kalian ini sebetulnya mau apa sih? 15 orang itu tersentak kaget dan otomatis menahan kaki mereka sampai ada yang hampir terjungkal. Semua mati memandang wajah darah itu dan semua menahan nafas, mati mereka melotot sampai hampir meloncat keluar dari pelupuk mata. Muka mereka menjadi pucat dan tubuh mereka menggigil, dari tenggorokan mereka keluar suara ah ah uh uh seolah-olah mereka semua mendadak telah menjadi gagu atau gila. Mereka adalah prajurit-prajurit penjaga butan yang sudah biasa menghadapi bahaya melawan musuh dan rata-rata memiliki tenaga besar dan kepandaian bertempur, bukan laki-laki lemah dan penakut. Akan tetapi saat itu mereka menjadi ketakutan, bahkan ada yang saking ngerinya sampai terkencing-kencing, celana mereka basah tanpa mereka sadari. Siapa orangnya yang tidak akan merasa takut dan seram kalau melihat wajah wanita itu? Tadinya wanita itu demikian cantik jelita, bagai bidadari yang murah senyum manis, akan tetapi sekarang? Kalau berubah buruk saja masih tidak menakutkan, akan tetapi kini wajah itu polos, hanya merupakan seraut wajah polos berkulit halus dan rata, tidak ada mata, hidung atau mulut, tidak ada tonjolan atau lekukan, halus-mulus dan polos. Mereka bergidik. Tadi mereka sudah merasa ngeri dan ketakutan melihat komandan mereka berubah menjadi katak, sekarang lebih lagi ketika melihat wanita yang mereka sangka siluman itu menghadapi mereka dengan muka polos seperti itu. Hih, huhuhuhuh, di antara mereka ada yang menggigil dan mengeluarkan suara seperti itu. Suara ini tak tertahankan lagi oleh mereka dan larilah mereka tunggang-langgang, jatuh bangun dan saling tabrak, kembali ke gardu mereka. Apalagi ketleka mereka melihat katak raksasa tadi sudah lenyap dan kini mereka melihat komandan mereka masih berdiri dengan matel, terbelalak dan mulut masih menyeringai, kaku seperti arca. Darah itu mengeluarkan suara ketawa ditahan, lalu tubuhnya membalik lagi, payungnya berputaran dan lenggangnya yang mempesona dilanjutkan menuju ke arah istana. Hihik, orang-orang tolol bisiknya sambil menggunakan tangan kirinya, melepaskan kedok atau topeng yang terbuat dari bahan semacam karat putih yang tadi dia pakai untuk menutupi mukanya sehingga membuat para penjaga lari terbirik-birik. Tiba-tiba komandan jaga yang tadinya diam seperti patung itu bergerak dan berteriak, eh haha, orang-orang tolol. Mengapa kalian diam saja membiarkan dia masuk? Hayo kejar dan tangkap dia komandan itu sendiri sudah mencabut pedangnya dan lari mengejar. Para anak buahnya terbelalak ngeri. Tapi, tapi, dia, si Luman. Si Luman atau setan, kalau sampai dia memasuki istana, kita pasti celaka si komandan mementa dan para anak buahnya sadar. Mereka lalu berteriak-teriak sambil memegang sanjata dan mengejar, termasuk mereka yang celananya basah. Teringat akan tugas dan tanggung jawab, mereka terbangun semangatnya dan menjadi berani lagi. Kejar. Tangka aap. Berserabutan mereka berlari mengejar. Darah itu mendengar teriakan-teriakan mereka, menengok, tersenyum mengejek dan tubuhnya mencelat ke depan, jauh sekali seolah-olah dia telah terbang saja. Terdengar suara ketawa halus merdu dan dengan beberapa lompatan lagi, tubuhnya meloncat ke atas pagar tembok istana dan lenyap. Si Luman semua penjaga kembali bengong dan muka mereka berubah pucat. Selaka, dia masuk pagar tembok istana, kita harus melaporkan si komandan yang masih belum sadar betapa dia tadi telah berubah menjadi kata keraksasa, lalu cepat lari ke pintu depan istana untuk melaporkan peristiwa itu kepada para pengawal istana. Gegerlah seluruh istana kerajaan Butan dengan berita tentang si Luman yang memasuki istana itu. Tentu saja sebagian besar orang tidak percaya, dan raja sendiri pun tidak percaya. Namun betapapun juga, para panglima mengerahkan pengawal-pengawal istana untuk melakukan penjagaan dan perondaan yang ketat untuk menjaga keselamatan keluarga istana raja. Juga para pendeta Buddha dikerahkan untuk mengusir roh jahat atau si Luman yang mengganggu istana. Kalau saja tidak ada pengerahan pendeta-pendeta untuk mengusir roh-roh jahat, kiranya tidak akan terjadi hal-hal yang menghebohkan. Malam itu juga, seorang pendeta Buddha yang terkenal sebagai seorang ahli roh-roh jahat dan si Luman yang bernama Nalanda, seorang yang bertubuh tinggi besar, berusia 50 tahun berwajah angker dan serius, dengan membawa tempat pedupaan yang terisi dupa wangi mengebul, berjalan mengelilingi istana. Asap dupa mengebul dari tempat pedupaan, baunya semerbak sampai ke sudut-sudut, dan pendeta Nalanda berkemak kemik membaca mantra untuk mengusir roh jahat. Kemak, kemik, kemak, kemik.